Saking asiti percaya kan, kakang dibakal burungan. Bener ya mas Rijal ya. Tapi kulannya kuatir mas Rijal. Kuatir apa? Soal emak kulaku wong ora duwe. Maksudnya? Hari mas Rijal kan wong sugi. Terus? Kulannya kuatir ditinggal kari mas. Asiti, rengok kakang ya. Cinta beli mandang harta. Cinta beli mandang kasta. Cinta iku buta nih segala-galanya. Lamun wong sugi karo wong sugi. Wong laratnya kan gak usah apa. Mas Rijal. Iya. Kulah garap ngomong. Ngomong apa? Coba. Tapi mas Rijal aja nyewot ya. Sengpercaya mas Rijal beli bakal nyewot kok. Ayo utarakan. Wislawas matahunan kulah hubungan karo sampean. Hampir telung tahun. Nengkeneki wisana calon jabang bayi ini sampean mas. Asiti. Maksudnya priwin. Kakang bingarti. Mas Rijal bingarti kok. Maksudnya. Apa? Kulah pengen nungkut tanggung jawabnya sampean mas. Asiti hamil. Iya mas Rijal. Mas Siti. Kulah mas. Kan kakang pernah ngomong. Mas Rijal pernah ngomong. Setiap kita ketemu. Setiap kita wong laruhan di kamar. Kan mas Rijal ngomong. Asiti. Aja garek gawe anak. Tapi gawe enak. Keneng apa dadi. Niatnya mora gawe anak mas Rijal. Terus? Ya mbusi wismak kene semas. Mas Rijal lemah di sekolah kok. Kan mas Rijal nutuk na S3. Kulah ne priwin kene mas. Tapi maksudnya Asiti jaluk tanggung jawab. Terus terang kulah pengen tanggung jawabnya sampean. Sehingga dibabahannya orang mas. Asiti. Maafakan mas Rijal buat Asiti kebelenak ya. Jujur mas Rijal seneng lamon Asiti. Uis ngandung oleh mas Rijal. Karena priwin bay. Iki dar dagingnya mas Rijal. Pasti tak akui mangsa burungan. Temanannya mas ya. Sampean janji. Lamon sampean bener. Garap tanggung jawab. Sampean ga gebo warah ni wong Tuhan ni sampean. Maksudnya? Busung lamon oran ni putermat.